Intro Sektor kelautan dan perikanan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional menjadi semangat insan kelautan dan perikanan tanah air. Dengan garis pantainya terpanjang di dunia, potensi perikanan perlu didorong optimal. Di sisi lain, kegiatan overfishing menjadi persoalan serius. Karena itu perikanan berdaya seperti di air payau menjadi peluang strategis dalam menopang ketahanan pangan nasional. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau atau BBPBAP sebagai UPT Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan hadir untuk memberi pelayanan. BBPBAP Jepara juga hadir sebagai sahabat pembudidaya. Dan ke depan kita menginginkan, ingin mewujudkan bahwa Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara untuk menjadi center of excellence yaitu pusat rujukan teknologi di mana harapan kita adalah di Balai Besar Jepara ini menjadi kiblat seluruh kegiatan budidaya air payau. Selain itu peran kita juga sebagai pendamping teknologi dan juga memberikan bimbingan melalui demplot atau demonstrasi pon yang ada di masyarakat. Dan tujuannya adalah bagaimana kita mentransfer teknologi terapan tersebut bisa diaplikasikan kepada pembudidaya ataupun masyarakat. BBPBAP Jepara sebagai unit perkayasaan budidaya perikanan air payau menempati areal yang cukup luas. Di dalamnya merupakan tempat kajian, analisis, hingga inovasi teknologi yang ramah lingkungan dalam mengembangkan perikanan budidaya air payau. Inilah etalase pengembangan inovasi dan teknologi perikanan budidaya air payau di Indonesia. Komoditas yang dikembangkan BBPBAP Jepara sangat beragam. Terima kasih telah menonton! Sebagai unit perkayasaan inovasi dan teknologi, BBPBAP Jepara menempatkan pembudidaya sebagai sahabat dan tak henti mengembangkan teknologi. Kita juga punya moto bahwa Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara sebagai sahabat pembudidaya. Nah peranan sahabat tentunya kita harus dekat dengan sahabat kita, para pembudidaya, sehingga kapanpun kita sebagai unsur pelayanan, kita akan memberikan pelayanan prima. Nah kita selalu memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan atau isu yang ada di para pembudidaya. Banyak teknologi yang kita sudah kembangkan yaitu teknologi dari teknologi sederhana atau tradisional, kemudian semi-intensif sampai kemudian intensif bahkan super-intensif. Semuanya itu dikembangkan oleh para perekayasa kita, tujuannya adalah bagaimana meningkatkan produksi dan ke depan kita ingin bahwa melalui budidaya kita bisa memberikan ketahanan pangan melalui protein hewani dari ikan tentunya. Karena melalui budidaya lah kebutuhan tadi untuk beberapa tahun ke depan bisa disupport dari produksi budidaya. Itulah perlunya inovasi-inovasi teknologi untuk menunjang tadi produksi ke depan. Dari komunitas-komunitas potensial yang kita kembangkan tersebut, tentunya kita menginginkan rekan-rekan di Bali Besar Budidaya RPA Jepara, terutama para perekayasa, lidkayasa, kita juga punya pengawas yang semuanya bergerak aktif di dalam pengembangan inovasi dan pengawalan teknologi tersebut. Kualitas terbaik terhadap produk yang dihasilkan BB PBAP Jepara menjadi keharusan dan syarat mutlak dalam inovasi yang dikembangkannya. Kita ingin menjadikan salah satu hasil inovasi teknologi melalui produksi benih ataupun bibit yang berkualitas dunia, demikian juga dengan produknya. Semuanya kita mengikuti dengan ISO ataupun standar-standar internasional supaya memiliki daya saing dari produk yang kita hasilkan dan itu yang kita tularkan kepada kelompok pembudidaya ikan ataupun masyarakat pembudidaya khususnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Udang Udang salah satu komoditas penting sektor perikanan untuk tujuan konsumsi domestik maupun ekspor. Namun ketergantungan Indonesia pada komoditas Udang Faname sudah berlangsung lama. Udang Faname menjadi komoditas andalan untuk ekspor Indonesia. Namun pasukan induknya harus didatangkan dari luar negeri alias diimpor. Untuk memutus ketergantungan tersebut, Indonesia kini mengembangkan udang lokal. Terima kasih telah menonton! Jepara menjadi pelopornya Sejak tahun 2017, BB PBAP Jepara telah mengembangkan Udang Lokal Jerbung atau Paneus Marguensis. Udang Marguensis sebagai komoditas alternatif bagi pembudidaya karena sejumlah kelebihan. Terima kasih telah menonton! Jepara menonton! Jepara menonton! Jepara menonton! Jepara menonton! Dalam dua tahun terakhir, sejumlah kajian telah dilakukan seperti kebutuhan dan jenis pakan alami pada stadia larva dan benih, sistem transportasi induk dan benih, sistem pendederan, serta identifikasi kepastian spesies baik secara morfologi maupun dengan sekuensi DNA barcode. Teknologi perbenihan akhirnya dapat dikuasai dengan baik dan dihasilkan petunjuk teknis pembenian udang jerbung sebagai acuan bagi praktisi pembenian udang di masa yang akan datang. Langkah selanjutnya adalah melakukan kajian domestikasi ditambak sebagai cikal bakal untuk dilakukannya pemulihaan buatan atau selective breeding guna menghasilkan indukan dengan status spesifik pathogen free, tumbuh cepat dan lebih tahan. Tujuannya mengurangi ketergantungan induk hasil tangkapan di alam. Pada akhir tahun 2018, sejumlah induk berhasil diproduksi yaitu generasi 1 menggunakan sumber daya genetik asal pati dan pangan darang. Kegiatan ini terus dikembangkan untuk menghasilkan generasi berikutnya melalui seleksi individu dan seleksi famili serta diharapkan menghasilkan indukan atau parent stock untuk produksi benda unggul bagi masyarakat pembudidaya di Indonesia. Terima kasih telah menonton! BPPBAP Jepara juga mengembangkan udang lokal lain yaitu Paneus Indicus. Pada tahun 2019, jenis udang putih Indicus mulai dicoba untuk melakukan pembenian seperti pada udang merguensis. Produksi benih berhasil dilakukan dan dilanjutkan pengujian pertumbuhan ditambak internal balai maupun ditambak masyarakat. Pengembangan udang mendapat perhatian lebih di BPPBAP Jepara karena posisinya sebagai National Stream Brutstock Center atau NSBC. Pembenian udang di BPPBAP Jepara telah mendapatkan sertifikat internasional dan menjadi satu-satunya di Indonesia. Ikan bandeng menjadi komoditas unggulan yang dikembangkan BPPBAP Jepara terlebih sangat diminati pembudidaya. Untuk itu, BPPBAP Jepara terus memproduksi benih bandeng untuk mengisi kebutuhan pertambak. Sejak tahun 2010, BPPBAP Jepara telah kembali mengembangkan pembenian ikan bandeng untuk menghasilkan nener yang diperlukan pembudidaya di Pantura Jawa. Selama ini kebutuhan benih bandeng atau nener di Pantura Jawa banyak dipasok dari Bali. Namun, karena faktor jarak telah menyebabkan banyak kematian nener yang berakibat pada kualitas nener. Untuk menghasilkan nener yang berkualitas, BPPBAP Jepara memiliki 150 ekor indukan dengan berat 5 hingga 8 kg per ekor. Indukan berasal dari demak dan sekitarnya hingga dari hasil pemeliharaan nener di Aceh yang telah dibesarkan selama 3 tahun di Balai Jepara. BPPBAP Jepara telah berhasil melakukan pematakan gonad terhadap induk bandeng. Induk bandeng yang ada telah memproduksi telur sebanyak 2 hingga 5 juta setiap bulannya. Telur bandeng itu berkualitas baik yang ditandai dengan rajat pembuahan lebih dari 80 persen. Telur bandeng dipelihara pada unit pembenihan. BPPBAP Jepara memiliki unit pembenihan bandeng dengan jumlah wadah 30 buah yang kapasitasnya 5 hingga 6 meter kubik setiap wadahnya. Melalui unit pembenihan, produksi nener yang dihasilkan BPPBAP Jepara setiap bulannya berkisar 500 ribu hingga 1 juta ekor untuk memenuhi target bantuan benih. Untuk mempertahankan kualitas nener, BPPBAP Jepara melakukan peningkatan nutrisi dengan pemberian pelet yang diperkaya dengan bahan pengkaya untuk meningkatkan kandungan nutrisi pada pakan, utamanya kandungan asal lemak EPA DHA. Unit pembenihan bandeng menerapkan perseratan ketat terhadap kriteria telur dan nener yang dihasilkannya. Dengan penerapan kriteria yang sangat ketat, kualitas nener yang dihasilkan BPPBAP Jepara akan tetap terjaga dengan kualitas terbaik. Harapannya, usaha pembesaran bandeng di Tambak Budidaya akan meraih keberhasilan. Di Tambak Balai Jepara, pembesaran ikan bandeng dilakukan yang dimulai dari pendedaran nener yang diperoleh dari unit pembenihan. Tahap pendedaran dilakukan selama 2 bulan untuk mendapatkan hasil yang baik dengan ukuran 5 hingga 7 cm. Dengan memperoleh ukuran tersebut, proses pembesaran bandeng konsumsi langsung dilakukan di Tambak. Proses itu dilakukan sampai panen atau menggunakan sistem modular yang ini memindahkan ke petak Tambak berikutnya. Pertimbangannya, jika dihitung dari nener untuk mendapatkan hasil bandeng konsumsi membutuhkan waktu selama 6 bulan. Sistem modular menjadi pilihan BB-PBAP Jepara untuk efisiensi pakan. Ikan bandeng dikenal sebagai ikan herbivore yang mengkonsumsi pakan alami. Dengan waktu pembesaran selama 4 bulan melalui sistem modular, akan didapatkan hasil bandeng ukuran 4 hingga 5. Dengan ukuran itu, setiap kilogramnya berisi 4 hingga 5 ekor atau sekitar 200 sampai 300 gram setiap ekornya. Teknologi sistem modular akan terus dikenalkan ke Petambak yang masih menggunakan pembesaran tradisional. Petambak tradisional masih melakukan penebaran beri bandeng yakni setengah hingga 1 ekor per meter persegi padat tebarnya. Padahal dengan sistem yang dikembangkan balai bisa mencapai 3 hingga 5 ekor per meter persegi dengan didukung kincir air sebagai suplai oksigen ditambak dan pompanisasi untuk sirkulasi sehingga tidak tergantung pada pasang surut. Teknologi sistem modular itu akan meningkatkan produksi dengan rata-rata hidup ikan di atas 80%. BB PBAP Jepara komitmen mengembangkan komoditas air payo lainnya yakni ikan nilasalin tujuannya untuk peningkatan produksi petambak dan pembudidaya. Namun jauh lebih penting dalam pengembangan nilasalin adalah remedian atau perbaikan lingkungan tambak. Di saat banyak tambak-tambak yang bermasalah secara geologis dengan pembudidayaan nilasalin dapat memperbaiki kondisi lingkungan. Secara alamiah, ikan nilasalin lebih banyak beraktifitas di dasar tambak yang memberi manfaat untuk mengoksidasi tambak. Atas pertimbangan itulah, Balai Jepara mempayaukan ikan nilasalin untuk kepentingan perbaikan lingkungan tambak. Ikan nilasalin dapat dipadukan pemeliharaannya dengan udang atau polikultur. Keberadaan nilasalin akan memperbaiki kualitas air terutama di plankton yang lebih stabil sehingga nyaman bagi udang. Namun, pemanfaatannya untuk kepadatan tebar yang rendah. Petambak atau pembudidaya dapat memanfaatkan nilasalin untuk perbaikan lingkungan dan produktivitas hasil tambak. Balai Jepara terus meningkatkan benih ikan nilasalin karena tingginya animo petambak untuk membudidayakannya. Di pati misalnya, kebutuhan benih mencapai 15 juta ekor setiap musim tanam. Balai Jepara sebagai pelopor untuk menyediakan benih nilasalin. Masyarakat petambak terus diingatkan agar tidak memasukkan benih nila yang habitatnya di air tawar untuk langsung masuk tambak. Perlu upaya pendederan in situ yang akan memudahkan pembesaran dan memberikan keleluasan hidup nilasalin yang tinggi. Balai Jepara masih terus berupaya untuk mendapatkan strain benih nila yang langsung masuk tambak ke air payau. raw model yang dilakukan Balai Jepara dapat diaplikasikan masyarakat petambak. Kakab juga menjadi perhatian BB PBAP Jepara untuk mengoptimalkan komunitas ikan air payau. Di balai ini pendederan dilakukan secara intensif dengan teknologi Venturi guna menambah kadar oksigen sehingga tingkat tebar dapat lebih banyak sekitar 5 hingga 6 ribu ekor benih. Namun tanpa teknologi Venturi tingkat tebar hanya 3 hingga 4 ribu ekor benih kakap. Dalam unit pendederan dalam unit pendedaran kakap ini Balai Jepara membesarkan benih dari ukuran kurang dari 1 cm hingga menjadi 10 cm selama 3 hingga 4 bulan sebelum akhirnya keta pembesaran menjadi 100 gram per ekor yang memerlukan waktu 3 bulan. Pendedaran kakap di Balai Jepara selalu memperhatikan kesiapan bak sterilisasi air dan pendebaran benih. Dalam pendebaran benih Balai Jepara menganjurkan tingkat kepadatan sekitar 5 ribu sampai 10 ribu ekor per 4 meter kubik. Langkah selanjutnya pemeliharaan yang menyakut pemberian pakan pemantauan kualitas air hingga proses grading. Ikan kakap putih termasuk jenis ikan kanibal yang akan memakan ikan berukuran lebih kecil. Karena itu proses grading sangat menentukan pemeliharaan. Komoditas kakak memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dan banyak diminati pasar. Inovasi dan sentuhan teknologi juga dilakukan BBPB AP Jepara untuk komoditas kepiting dan rajungan. ini dilandasi faktor rata-rata bertahan hidup benih kepiting dan rajungan masih perlu ditingkatkan lagi. Balai Jepara ini memproduksi benih kepiting dan rajungan sampai ukuran krep 10 yang sudah siap tebar ditambak. Benih kepiting dan rajungan yang diproduksi BBPB AP Jepara untuk pemenuhan bantuan benih ketambak dan restocking ke sejumlah perairan seperti Madura, Demak, dan Jepara. Kepiting dan rajungan induk yang ada di Balai Jepara merupakan hasil tangkapan di alam khususnya betina yang akan diambil telurnya dan pelihara lavarnya dan pelihara larvanya. Telur kepiting dan rajungan kemudian dipelihara di babak pemeliharaan dengan pengawasan intensif oleh petugas. Teknologi yang diaplikasikan pada pendedaran kepiting dan rajungan menerapkan skala laboratorium di hatchery, pengawasan intensif setiap hari, manajemen air, pakan, dan kualitas beli. Rumput laut menjadi komoditas yang dikembangkan BB-PBA P Jepara. Rumput laut yang dikembangkan jenis latoh karena banyak peminat di pasaran. Petambak dapat mengembangkannya karena selain mengutungkan juga dapat dipadukan dengan ikan bandeng atau polikultur. Malai Jepara mengembangkan dua jenis rumput laut yakni jenis belarak atau kolerpa resimosa dan jenis anggur atau kolerpa lintilepera. Rumput laut jenis anggur sangat diminati masyarakat luar negeri dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Pasar luar negeri menyebut rumput laut jenis anggur sebagai green caviar. Sayangnya petambak lokal masih sangat jarang mengembangkan rumput laut jenis anggur atau kolerpa lintilepera karena dianggap beracun padahal tidak beracun karena ketidaktahuan. Dengan pengembangan di tambak balai petambak dapat melihat kemudahan dan keuntungan membudidayakan rumput laut jenis anggur. Tambak pembudidayakan rumput laut di balai Jepara ini dapat menjadi etalase perikanan budidaya air payo non-ikan yang memiliki proses penjanjikan dan sangat menguntungkan. Bibit rumput laut yang dikembangkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya diperoleh dari perbanyakan secara konvensional. Namun BBPBAP Jepara menjadikan bibit rumput laut hasil kultur jaringan. Rumput laut hasil kultur jaringan dikembangkan oleh BBPBAP Jepara karena bibit hasil kultur jaringan memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan bibit hasil perbanyakan secara konvensional. Antara lain tingkat produksi yang lebih tinggi dan lebih tahan terhadap serangan penyakit. Jenis yang sudah berhasil diperbanyak secara kultur jaringan ada dua yaitu Capapiscus Alvarezi dan Gracilaria Verucosa. BBPBAP Jepara juga sedang mengembangkan teknik perbanyakan secara kultur jaringan untuk jenis rumput laut yang lain seperti Colerpa Lintilifera dan Colerpa Rasimosa. Proses perbanyakan secara kultur jaringan yaitu proses sterilisasi yang meliputi sterilisasi kering dengan menggunakan oven untuk alat-alat yang terbuat dari kaca dan stainless steel serta sterilisasi basah menggunakan autoclave untuk sterilisasi air laut media agar dan tisu. Bibit kultur jaringan kemudian diinkubasi pada ruang steril dengan pencahayaan 12 jam terang 12 jam gelap dan pengaturan temperatur pada kisaran 20 hingga 20 derajat celcius. Kultur dicek secara berkala untuk diamati pertumbuhannya. bibit hasil kultur jaringan selanjutnya diaklimitasi untuk beradaptasi dengan kondisi perairan laut dan dipelihara hingga ukuran tertentu untuk kemudian diibahkan kepada pembudi daya rumput laut. Selama ini produk yang dihasilkan BB PBIP Jepara telah menerapkan standar internasional. Karena itu mulai dari induk harus bebas dari virus dan penyakit, pakan, hingga kualitas air menjadi perhatian ketat. Laboratorium menjadi garda terdepan agar produk BB PBIP Jepara tetap berkualitas. Balai Jepara ini memiliki sejumlah laboratorium. Laboratorium kesehatan ikan dan akuatik memberi analisa aspek penyakit terutama patogenia. Dilan ini dianalisa mikrobiologi atau bakterologi menyangkut bakteri dan jamur penyebab penyakit pada ikan dan udang. Kemudian lab biologi molekuler menganalisa mulai dari virus dan bakteri dengan pendekatan biologi molekuler. Laboratorium histopathologi melakukan analisa perubahan struktur anatomi pada ikan dan udang yang terserang penyakit. laboratorium Laboratorium kesehatan ikan dan akuatik di Balai Jepara ini untuk kepentingan internal dan eksternal juga. Balai Jepara ini telah menerapkan lokal spesifik dengan mengisolasi bakteri dari lingkungan sendiri untuk digunakan di dalam lingkungan budidaya. Mendukung pengembangan komoditas laboratorium fisika kimia lingkungan dan residu ikut mengawal BB PBAP Jepara. Lab ini sangat mendukung budidaya ikan dan udang mulai dari pembenihan hingga petak tambah. Lab ini dapat menganalisa fisika kimia dan tanah terhadap perairan umum dan tambak seperti suhu air pH air amoniak dan lainnya. Dianalisa juga proksimat atau nutrisi pakan mulai dari kandungan protein lemak kadar air serat dan karbohidrat pada pakan ikan ikan dan udang. Lab juga menganalisa residu yang mengamati residu antibiotik dalam pakan. Bahkan lab ini menganalisa kandungan logam berat. Laboratorium ini menjadi pendukung budidaya mulai dari kegiatan hatchery dan pembenihan. Dengan mengetahui fluktuasi pelemas air dan salinitas akan dapat dianggap tindakan sangat cepat dan tepat. untuk memenuhi kebutuhan pakan alami BB PBAP Jepara didukung Laboratorium Kultur Pakan Alami khususnya pintu plankton mulai dari skala lab semi-massal dan massal. Di lab ini diproduksi pakan alami hasil perolehan di alam untuk beradaptasi lebih dahulu. Dalam skala lab pitoplankton dikembangkan secara intensif dan diawasi secara ketat mulai dari pencahayaan dan pengaturan suhu ruangan. Inilah proses isolasi dan pemurnian pitoplankton untuk dikembangkan. Pakan alami berupa pitoplankton untuk jenis ikan dan udang sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang larva yang dikembangkan balai. Karena tidak semua pitoplankton yang ada di alam bermanfaat untuk larva. Ada 16 jenis pitoplankton yang dikembangkan di laboratorium ini agar sepanjang tahun pitoplanktonnya tetap tersedia. Pasal skala lab dilanjutkan skala intermediate berupa perbanyakan di dalam wadah bug untuk pemanfaatannya yang lebih besar untuk larva. balai juga mengembangkan pakan suplemen dan keperluan kosmetik berupa masker wajah dengan memanfaatkan spirulina platensis melalui penyaringan dan pengeringan. selamat menikmati Usaha budidaya perikanan sangat tergantung pada pakan yakni sekitar 60 hingga 70 persen dari biaya. Menopang kebutuhan pakan atas usaha budidaya ikan dan udang yang dikembangkan BB PBA Penjepara unik produksi pakan mandiri menjadi pemasok utamanya Bahkan pakan ikan mandiri BB PBA Penjepara semakin diminati para pembudidaya ikan di sejumlah daerah karena kualitasnya mampu bersaing dengan pakan ikan pabrikan Pakan yang dihasilkan untuk konsumsi ikan lele bandeng kerapu kakap ikan hias hingga pakan udang Unik ini berhasil menyusun formulasi dengan penambahan enzim untuk meningkatkan kecernaan pakan unit produksi pakan mandiri ini berkapasitas 30 hingga 40 ton pakan setiap bulannya atau sekitar 400 kg setiap jamnya produk pakan ini sudah terregistrasi di kementerian kelautan dan perikanan selain sebagai penyedia pakan untuk pembudidaya Balai Jepara juga melakukan pembinaan untuk membuat pakan mandiri bagi para petambah bagaimana memanfaatkan bahan dapur lokal untuk dapat dimanfaatkan sebagai pakan mandiri BB PBAP Jepara adalah unit pelaksana teknis yang ikut menentukan keberhasilan perikanan budidaya air payau di tanah air berlandaskan inovasi tiada batas BB PBAP Jepara akan terus mengawal pembudidaya dan petambah memperoleh hasil maksimal dalam usaha budidayanya terima kasih